Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah bunda disini aku mau unboxing dan review pompa asi yang paling bagus produknya dan juga toko yang paling murah yang bunda bisa dapatkan dan ini mereknya udah yang paling terkenal lah ya yang paling bagus nanti juga untuk anaknya oke aku mau langsung aja unboxing jangan lupa like, komen, dan juga subscribe oke teman-teman kita langsung unboxing ya packagingnya cukup rapi gak ada penyok-penyok sampe tinggal karena dia dus aslinya pun oke pigeon base pom ini aku cukup dapat dengan harga yang miring harga yang murah karena kalau beli di store offline itu tuh cukup mahal bisa 300 lebih dan aku jarang, akhirnya jarang ambil ini karena kemahalan gitu, dan ini aku dapat harga murah jadi nanti teman-teman bisa ikut klik link di deskripsi aku ya harganya segini oke abisnilah kita buka nah ini itu pompa asi manual yang bisa dibilang mereknya udah paling terkenal lah ya pigeon memang ada yang lebih murah dari ini tapi aku pilih ini karena aku sempat lihat reviewnya dia bagus juga untuk anak anak apa dotnya dapatnya itu yang bikin anak tuh gak bingung puting gitu nah ini dapat breast patch jadi untuk kalau kita keluar-keluar biar aslinya gak bocol ini yang pertama paket lainnya ini botolnya 160 mili cukup gede nah disini ada tatakan untuk botolnya biar gak jatuh ini udah langsung dipasangkan juga ini ini gede loh botolnya lihat nah ini kita dapet dapet 3 yang kecil-kecil ini ini tuh penting banget buat ngunci ketika kita bisa mompah gitu loh jadi dikasih banyak biar kalau habis itu bisa masih kepake karena aku pernah beli yang harganya 50 ribuan cuma dapet 1 kayak ginian dan ketika hilang gak bisa dipake lagi jadi harus beli lagi ntar aku lihat nih teman-teman langsung ke produknya ya teman-teman ini kita dapetnya latakan buat botolnya ini terus ini kayak gini disini biar gak jatuh terus ini ada silikonnya jadi ini silikonnya biar gak licin ya ketika mompah terus ini cupnya dan ini ada dotnya yang paling aku seneng dari pigeon itu teman-teman bisa lihat ya dapet bot dapet yang kayak gini loh apa dotnya dotnya ini bikin anak nanti gak bingung puting kalau kita kasih dot biasa itu biar nanti kadang kalau anak udah terbiasa sama dot dia gak mau sama puting bundanya gitu jadi dot ini tuh bagus banget untuk anak biar gak bingung puting nah aku senengnya si pigeon dapetnya kayak gini dotnya bagus banget nih tuh terus ini silikonnya juga bagus dia gede banget jadi bener-bener bikin apa namanya payidara kita tuh nyaman gak terlalu sakit ketika dipompa ini tadi cupnya nah ini itunya ini nanti aku mau kasih lihat cara pasangnya ya yuk kita pasang yuk kita rangkai nah teman-teman ini ini aku buka dulu ya nah ini itu penting banget gak boleh hilang karena itu si pigeon sampai ngasih tiga karena ketika ini hilang si pentilnya apa sih ini namanya aku gak ngerti tapi ini coba aku lihat ini namanya apa ya kemarin sih dijelasin di shoppingnya ya dikasih tiga gitu ini nah ini itu kalau hilang kita gak bisa mempah gini jadi lost gitu kan nah dengan adanya ini ini tuh membuat si alatnya ini ini bisa mempah gitu gitu deh nah ini itu sangat-sangat penting gak boleh hilang jadi kita harus simpan dengan aman di dusnya oke gak apa-apa disini dulu karena belum dipake gak apa-apa disini dulu nah kita pasang gini karena kayak yang aku bilang tadi aku pernah beli yang 50 ribuan cuma dapat satu dibuat mainan sama kakaknya terus hilang deh gitu jadi gak bisa mage nah ini kita pasang disini gampang banget pasangnya ini aja nah ini terus ini silikonnya ini jadi enak ya dia bisa bongkar pasang kita bisa bersihin ketika habis pake nah gini disini juga ada tingkatannya ini ada satu dua bisa kita pake paling bawah itu nanti biar apa namanya narik banget gitu loh nyedot banget terus yang di atas agak ringan gitu jadi terserah mau pake yang mana pasangnya juga gampang gini aja sampe bunyi kluk 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 gitu kenapa aku beli manual karena manual tentunya harganya lebih murah dan aku gak mengutamakan di pompa aku mengutamakan asli langsung ke anak jadinya aku beli yang manual aja terus ini dipasang gini kalau udah selesai biar gak jatuh karena suka gini deh dia sukanya kalau berarti tuh gelembang-gelembang dikasih ini biar gak jatuh datakan gini nah oke teman-teman ini oh ya tadi ini dotnya kita dapet ini juga ini kalau buat pepergian ditempelkan disini biar dia gak tumpah gitu biar dia gak tumpah iya gak sih iya ini biar dia gak tumpah kesini terus ditutup gini dotnya ini dotnya dipasang gini jadi setelah dipumpah bisa langsung dikasih ke anaknya oh ini masih ada ini nah gini aku tim gak nyimpan-nyimpan sih jadinya nanti langsung ke anaknya aja abis mempah ke anaknya mempah ke anaknya fresh karena aku gak mengutamakan untuk disimpan dan dipompa gak jadi karena itu aku beli yang manual ternyata ternyata kalau dipasang ini gak mau nutup ya gak mau nutup guys gak tau cara pasangnya gak tau ini gimana fungsinya yang sesungguhnya oke oke seperti itu oh bisa bisa kok bisa agak susah ya kalau ada ininya ini silikon buat apa oh buat buat nutup gini mungkin ya oh ya bisa bisa kok bisa eh gak gimana sih kurang tau sih kalau fungsi ini tapi kayaknya tetep memang buat nutupin ini ini oke teman-teman sekian review dari aku jadi kalau mau beli pumpa AC paling rekomendasi aku rekomendasiin merek pigeon yang paling bagus karena dia mereknya juga udah terkenal ya yang lain juga bagus disesuaikan budgetnya aja teman-teman aku yang pake 50 ribu itu kemarin juga enak sebenernya cuma apa namanya dotnya itu gak dapat yang seperti ini nah sekian review dari aku semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan juga subscribe daaah sub indo by broth3rmax Terima kasih.